Pemirsa setidaknya 8 orang tewas setelah 2 kapal penangkap ikan terbalik di lepas pantai San Diego, California, Amerika Serikat. Peristiwa naas tersebut terjadi dalam sebuah operasi penyeludupan migran. Kru darurat San Diego memulai operasi pencarian dan pemulihan setelah menerima telepon 911 dari penutur bahasa Spanyol tentang kapal penangkap ikan yang mengalami kesulitan di lepas pantai di dekat Pantai Black, San Diego. Kepala Divisi Penjaga Pantai San Diego, James Cartland mengatakan, para kru menemukan 2 kapal penangkap ikan yang terbalik di area seluas 366 meter persegi dan 8 mayat ditemukan. Ia menambahkan, itu adalah salah satu tragedi penyeludupan terburuk yang pernah terjadi di kota San Diego. Tugas tidak mengetahui keluarga negara dan para korban, tetapi mengatakan bahwa mereka semua adalah orang dewasa. Kondisi cuaca yang berbahaya kemungkinan berkontribusi pada bahaya operasi penyeludupan laut yang juga menghambat upaya penyeludupan. Ketika kami menemukan, dua kapal penyeludupan terburuk yang berkaitan di dalam peri kotaan. Itu adalah area yang sangat terbukti, bahkan dalam waktu tengah. Mereka memiliki seri dari sandbars dan di luar di luar di luar di luar. Jadi, Anda bisa berkaitan di luar 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 di luar. Dan Anda ingin mencari dan dapat mengecewa di luar di luar di luar di luar di luar di luar. Hingga minggu pagi, penjaga pantai Amerika Serikat dan divisi penjaga pantai penyelamat kebakaran San Diego masih terlibat dalam operasi pemulihan. Nusantara TV melaporkan.